Untuk mengisi kekosongan posisi Bupati Tanja Barat, sepeninggalan Usman Ermulan yang masa jabatannya akan berakhir 27 Januari nanti, penjabat Gubernur Jambi Irman diketahui telah mengusulkan nama pengganti ke Kemendagri. Namun Bupati Tanja Barat Usman Ermulan mengaku kecewa dengan sikap PJ Gubernur yang tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada dirinya dan DPRD Tanja Barat. Bahkan Bupati Usman Ermulan mengatakan bila penjabat Gubernur Jambi Irman jangan semaunya saja mengusulkan nama pelaksana tugas atau PLT Bupati Tanja Barat yang diajukan ke Kemendagri. Menurut Usman, seharusnya nama yang diajukan harus mengetahui persis kondisi real Kabupaten Tanja Barat. Usman malah mempertanyakan jika seorang gubernur tidak memiliki waktu sedikitpun untuk berkoordinasi dengan Pemkap. Tidak, saya tidak diberitahu. Saya banyak ketua DPR juga tidak diberitahu. Padahal masa gubernur tidak punya waktu sedikitpun dengan orang daerah. Iya kan? Bukan jatuh gengsi gubernur. Walaupun itu keputusan Menagri. Daripada nanti keluar keputusan Menagri, masyarakat tidak senang ditolak orang. Ya malu kan Menagri bukan gubernur. Gubernur apalah PJS dia. Paling satu bulan, dua bulan dia. Udah itu selesai. Masih menurut Usman, jika nama pengganti salah tunjuk dan tidak mengerti kondisi Tanja Barat, maka akan rawan menimbulkan konflik. Karena masyarakat tidak akan menerima kebijakan PLT Bupati yang tidak perlu rakyat. Dari desas-desus yang berkembang di Pemprov Jambi, nama Arief Munandar yang saat ini menjabat kepala BPBD Provinsi, dikabarkan calon kuat PLT Bupati Batanghari yang diusulkan Pemprov ke Menagri.